Taukah kalian sang legenda bulu tangkis Kingsmash Indonesia? Sebelum ini kami sudah membuat video tentang Rudy Hartono, sang pemegang rekod menang terbanyak di All England. Sedangkan, sang legenda jeming smash ini adalah penerus dari Rudy Hartono, dan menjadi penerus juara All England setelah Rudy Hartono. Dia adalah pria kelahiran 28 Februari 1956, yang bernama Lim Swiging. Dia dikenal sebagai Kingsmash, karena dia adalah orang yang memperkenalkan teknik ini. Berkat penampilannya yang konsisten, dan juga teknik Jumping Smash yang sering ia lakukan, ia dijuluki Kingsmash oleh pencinta bulu tangkis Indonesia. Bukan hanya itu, selain ia dikenal sebagai Kingsmash, sama halnya dengan Rudy Hartono. Dia juga mengoleksi gelar juara All England, yaitu sebanyak 3 kali. Pada tahun 1978, 1979, dan 1981. Selain itu, dia juga menjuari banyak kejuaraan dunia lainnya, seperti Juara Denmark Open, 1977. Juara Sweden Open, 1977. Juara Sea Games, 1977. 1981. Juara Piala Dunia, 1979. Dan 1982. Juara ASEAN Games, 1978. Bangkok, dan masih banyak lagi. Berkat toren prestasinya itu, Tim Swiging kini menjadi terkenal, dan menjadi ideolah terutama bagi pencipta bulu tangkis Indonesia.